Halo Sobat Retno Dumilah Prolansia, Jatatan Si Boy adalah film Indonesia yang dirilis pada tahun 1987 dan disutradarai oleh Nasri Cepi. Film ini dibintangi antara lain oleh Ongki Alexander, Didi Petet, Ayu Azari, dan Meriam Belina. Film ini sempat diberi judul lain yaitu Kugadaikan Cintaku Ciptaan Gombloh yang dijadikan lagu soundtrack film ini disebabkan karena karakter Mas Boy belum terlalu populer di daerah luar Jakarta pada kala itu. Film ini menghasilkan empat sekuel pada tahun 1988, 1989, 1990, 1991, dan 2011. Catatan Si Boy sukses menjadi film terlaris ketiga di Jakarta pada 1987. Berdasarkan arsip PT. Perfin, film ini berhasil meraum 313.516 penonton. Kesuksesan itu berujung pada empat film lanjutan, hingga terakhir diproduksi pada 1991 dengan catatan Si Boy 5. Rata-rata setiap film Boy dapat menggaim 300an tibu pemirsa bioskop. Sinopsis Si Boy, Ongki Alexander, adalah pemuda ganteng yang suka menulis buku harian, senang olahraga, lari dan tinju, aktif di kampus, tidak pernah lupa sembahyan, anak pengusaha kaya, kemana-mana naik BMW. Pokoknya sosok ideal, tidak heran bila banyak cewek yang naksir. Catatan Si Boy pertama bercerita tentang cintanya yang tidak direstui. Boy, Ongki Alexander, mempunyai pacar bernama Nuka, Ayu Ashari. Tetapi karena keluarga dari Nuka yang tidak suka anaknya dekat dengan Si Boy. Karena sebagai pegawai negeri, ia tersinggung akan mulai ayah Boy yang berusaha menyuap. Nuka pun dilarikan ke London dan meninggalkan Boy seorang diri. Kepergian Nuka yang tiba-tiba membuat Boy pertama dekat dengan seorang pelacur, dan kemudian dengan Vera, Meriam Belina. Hubungan dengan Vera diwarnai percekcokan terus, termasuk risiko berkelahi dengan bekas pacar Vera. Maka akhirnya Boy memutuskan hubungannya dengan Vera. Kebetulan Nuka pulang berlibur, ia mengajak melanjutkan hubungan secara diam-diam. Terima kasih telah menonton!